Sekarang kita akan lihat gimana caranya bikin branch dan merge di github, jadi yang pertama kalau kita mau bikin branch tinggal klik di sini, lalu tinggal dikasih namanya, lalu bisa enter atau klik di bagian sini. Jadi itu cara otomatis kalau kita mau dari github langsung, sekarang kalau misalnya kita mau dari lokal, jadi saya akan bikin file baru, bikin branch baru, saya kasih nama baru, lalu kalau kita lihat sekarang saya berada di branch baru saya, kita coba ganti sesuatu di filenya. branch baru saya save, lalu kita seperti biasa, kita add dan commit branch baru, lalu sekarang kita mau push origin, lalu bukan lagi master, tapi kita akan ketik baru, dengan ini otomatis nanti di github kita dia akan juga bikin branch baru buat kita. Bagus sekali, enggak ada error, saya pindah ke Firefox, lalu lihat github kita sekarang, kalau kita lihat sekarang kita udah punya branch baru, dan kalau kita ketik barunya di sini, kita lihat di sini, kita lihat di sini, compare view, jadi kita bandingin dulu filenya, perbedaannya kita ada tambahan ini tadi, lalu kalau kita mau gabungin filenya, kita tinggal create pull request yang pertama kita create pull request, lalu ketik lagi kalau teman-teman mau detail atau kasih komentar juga boleh, kita klik di sini, dan kita klik di sini, merge pull request, kita confirm merge-nya, dan setelah di merge, karena tulisannya sudah merge past tense, artinya file master kita sudah ngambil dari branch baru tadi, kita bisa delete branch yang lamanya, ini opsional tentunya kalau teman-teman mau biarin, tapi biasanya kita delete kalau udah kita merge, jadi saya delete aja, jadi kalau kita balik ke repo tutorial kita, pas kita klik branch-nya sekarang udah ada master, tetapi di bagian index HTML-nya kita udah lihat ada branch baru tadi, itu dia, semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati